Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini Oh iya guys, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Tinggalin like-nya juga ya Berikut Biodata pemain film Ngeri-ngeri sedap Siapa idola kamu? Komen di bawah ya 1. Kita bebita Sebagai Sarma Nama lengkapnya adalah Gita Anggita Butar-Butar Gita lahir di Medan pada tanggal 5 Maret Tahun 1987 Ia berprofesi sebagai Aktris Penyiar radio Dan komedian Dan Gita Bebita Adalah mahasiswi lulusan Universitas Sumatera Utara Akun aktif Gita Bebita Adalah 2012 Sampai Sekarang Akun Instagramnya Adalah Adgita Underscore Bebita Saat ini Saat ini Gita Bebita Telah berhasil Membintangi 9 film 8 acara TV Dan 1 Drama Musikal Dan Gita Bebita Menganut agama Islam Gita Bebita Gita Bebita Mengawali karir Di televisi Lewat kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV Musim ke-4 Setelah mengikuti Suci 4 Gita Akhirnya pindah dari Medan Ke Jakarta Untuk mengembangkan Karirnya Dua Indra Jegel Sebagai Sahat Nama lengkapnya Adalah Indra Gunawan Indra Jegel Lahir di Medan Pada tanggal 5 November Tahun 1989 Profesi Jegel Adalah Aktor Dan Komedian Indra Jegel Adalah Mahasiswa Lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun aktif Indra Jegel Adalah 2012 Sampai Sekarang Akun Instagramnya Adalah Ad Indra Jegel Saat ini Indra Jegel Telah berhasil Membintangi 15 film 3 seri web Dan 12 Acara TV Dan Indra Jegel Menganut Agama Islam Indra Jegel Merupakan Juara dari Kompetisi Stand Up Komedi Indonesia Season 6 Pada tahun 2016 Lalu Kini Selain Berprofesi Sebagai Komika Indra Jegel Juga Telah Melebarkan Sayap Sebagai Aktor Indra Jegel Kini Telah Menikah Dengan Saskia Hildayati Batubara Pada Tahun 2018 Dan Keduanya Telah Dikaruniai Seorang Putri Tiga Ars Wendy Nasution Sebagai Pak Domo Nama lengkapnya Adalah Ars Wendy Bening Suara Nasution Ia lahir Di Jakarta Pada Tanggal 22 November Tahun 1957 Pemeran Padomu ini Berprofesi Sebagai Aktor Dan Pelatih Seni Teater Ars Wendy Nasution Adalah Lulusan Institut Kesenian Jakarta Tahun Aktif Pemeran Padomu ini Adalah 1982 Sampai Sekarang Akun Instagramnya Adalah Ad Ars Wendy Underscore Bening Suara Aktor Senior Ini Telah Berhasil Membintangi 65 Film 4 Serial Web Dan 2 Serial TV Dan Ars Wendy Nasution Menganut Agama Islam Aktor Senior Ini Merupakan Lulusan IKJ Jurusan Seni Peran Pada Tahun 1978 Sampai 1982 Ars Wendy Ars Wendy Juga Pernah Menjadi Ketua Umum Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta Pada Tahun 2006 Sampai 2009 Tika Tika Panggabean Sebagai Mak Domu Nama lengkapnya Adalah Kartika Rahel Setia Rezeki Panggabean Botika Lahir Di Jakarta Pada Tanggal 3 Oktober Tahun 1970 Pemaran Mak Domu Ini Berprofesi Sebagai Aktris Penyanyi Dan Komedian Tika Panggabean Adalah Lulusan Universitas Parahyangan Tahun Aktif Tika Panggabean Adalah 1991 Sampai Sekarang Akun Instagramnya Adalah Adbotika Panggabean Saat Ini Tika Panggabean Telah Berhasil Membitangi 16 Film 2 Sinetron Dan 10 Acara TV Dan Tika Panggabean Menganut Agama Kristen Akan Berusia 52 Tahun Tika Panggabean Masih Santai Perihal Pasangan Personal Project Pop Itu Mengaku Sabar Menunggu Jodoh Yang Terbaiknya Dari Tuhan Dan Berharap Akan Menemukan Jodoh Yang Tepat Suatu Saat Nanti 5 Lolok Sebagai Gabe Nama Nama lengkapnya Nama lengkapnya Adalah Nugroho Ahmad Loloks Lahir di Sirombu Pada Tanggal 13 Mei Tahun 1989 Pemeran Gabe Ini Berprofesi Sebagai Komedian Dan Aktor Dan Loloks Adalah Lulusan Universitas Sumatera Utara Tahun Aktif Loloks Adalah 2013 Sampai Sekarang Akun Instagramnya Adalah Ad Si Loloks Saat Ini Loloks Telah Berhasil Membintangi 19 Film 12 Sinetron Dan 6 Seri Web Dan Loloks Mengenut Agama Islam Loloks Pernah Meraih Juara Dua Dalam Ajang Street Komedi Tiga Pada Tahun 2013 Lalu Walaupun Namanya Terlihat Jawa Yakni Nugroho Namun Loloks Tidak memiliki Garis Keturunan Jawa Diketahui Ayah Loloks Berasal Dari Nias Dan Ibunya Berasal Dari Padang Loloks Kini Telah Menikah Dengan Cika Rizkia Vastika Alain Pada Tahun 2020 Dan Keduanya Telah Dikaruniai Buah Hati 6 Boris Bokir Sebagai Domo Domo Nama lengkapnya Adalah Boris Thompson Manulang Ia lahir di Bandung Pada tanggal 25 Mei Tahun 1990 Pemaran Domo Domo ini Berprofesi Sebagai Aktor Komedian Dan Presenter Dan Boris Bokir Adalah Lulusan Universitas Katolik Parahyangan Tahun Tahun aktif Aktor Ini Adalah 2010 Sampai Sekarang Akun Instagramnya Adalah Ad Boris Bokir Saat Ini Boris Bokir Telah Berhasil Membintangi 17 Film 1 Sinetron Dan 10 Acara TV Dan Boris Bokir Menganut Agama Kristen Boris Bokir Mulai Dikenal Sejak Ia Menjadi Salah Satu Peserta Stand-up Komedi Indonesia Pada Tahun 2012 Boris Bokir Kini Telah Menikah Dengan Pramogari Cantik Irma Purba Pada Tahun 2017 Sempat Mengalami Pendarahan Di bagian Usus Di tengah Sibuk Shooting Film Ngeri-ngeri Sedap Akibatnya Ia Kekurangan Darah Hingga Akhirnya Boris Dilarikan Ke rumah Sakit Untungnya Setelah Mendapat Donor Kondisi Boris Sudah Mulai Membentuk Tujuh Indah Permatasari Sebagai Pacar Dombu Nama lengkapnya Adalah Indah Permatasari Indah Lahir Di Sulawesi Selatan Pada Tanggal 16 Mei Tahun 1997 Pemaran Neni ini Berprofesi Sebagai Aktris Dan model Dan tahun Aktif Indah Adalah 2008 Sampai Sekarang Akun 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 Instagram Adalah Adelah Indah Indah Permatas Saat ini Indah Permatasari Telah berhasil Membintangi 20 film 17 Serial TV Dan 49 FTV Indah Adalah Anak Ketiga Dari Tujuh Bersaudara Dan Indah Permatasari Menganut Agama Islam Indah Permatasari Mengawali Karirnya Sebagai Seorang Aktris Muda Pada Tahun 2009 Lebih Tepatnya Saat Ia Berusia 13 Tahun Indah Permatasari Memutuskan Menikah Dengan Ari Kriting Pada 12 Januari 2021 Lalu Terima kasih Sudah Menonton Video ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ya esquif Tepat Ian Tepat Ian 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 Tepat Tepat And Tepat